Rombongan Cawapres Sandiaga Uno bersama petinggi partai pendukung, Sabtu siang mendatangi kediaman salah satu pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri di Kecamatan Kraton Pasuruan. Kedatangan Cawapres nomor 02 tersebut disambut atusias oleh para keluarga Pondok Pesantren. Dalam hujungannya, selain bersilaturahmi dan mohon doa restu, Sandi menyampaikan program ekonomi Pondok Pesantren untuk membantu perekonomian masyarakat lapisan bawah. Kalau perhatian pemerintah ke depan bisa lebih terfokus kepada ekonomi rakyat, ekonomi berbasis pesantren ini, kita akan mampu lebih banyak mensejahterakan rakyat sehingga tidak banyak lagi fakir. Jadi sesuai dengan program Pondok Pesantren ini? Ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang kami usung dalam platform ekonomi kerakyatan. Usai pertemuan di Pondok Pesidogiri, rombongan melanjutkan kunjungan ke beberapa Pondok Pesantren yang ada di Probolinggo dan juga Situ Bondo. Mohamad Fahmi melaporkan untuk NAD.